Mengenal keanekaragaman hewan laut yang luar biasa. Ini adalah cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki ciri-ciri mantel memanjang, ramping, berujung tumpul, sirip berbentuk belah ketupak, panjang sirip dan panjang mantel bervariasi. Ini adalah hiu bambu, secara umum dikenal sebagai hiu karpet ekor panjang, terkadang disebut hiu bambu. Spesies ini ditemukan di perairan dangkal di daerah tropis Indo-Pasifik. Ini adalah bintang laut. Bintang laut adalah hewan invertebrata yang bergerak bebas dengan menggunakan kaki-kaki tabungnya, merayap sepanjang dasar laut dalam kecepatan yang cukup rendah untuk kebanyakan spesies. Ini adalah ikan orchid dotibak. Ikan ini memiliki warna ungu atau lavender cerah full body bahkan sampai ke sirip-siripnya. Untuk ukuran dewasa, ikan ini dapat tumbuh hingga sekitar 6-7 cm di habitat aslinya, yaitu di Laut Merah. Ini adalah penyu. Penyu adalah spesies yang telah hidup di muka bumi sejak jutaan tahun yang lalu dan mampu bertahan hingga kini. Ini adalah ikan dori, atau glutang ini sekilas memang hampir mirip dengan ikan kue. Selain sebagai ikan hias, ikan ini juga biasa dikonsumsi. Daging ikan dori sendiri berwarna putih bersih, bertekstur halus, serta memiliki rasa yang gurih. Ini adalah ikan kepe-kepe berkerudung. Ikan ini ditemukan di terumbu karang arah laut dan laguna. Mereka biasanya berenang berpasangan dan bersifat teritorial. Ini adalah anjing laut. Anjing laut umumnya bertubuh licin dan cukup besar. Tubuhnya beradaptasi dengan baik untuk habitat akuatiknya, di mana mereka menghabiskan sebagian besar masa hidupnya. Ini adalah paus bungkuk. Paus bungkuk memiliki bentuk tubuh yang istimewa, dengan sirip dada panjang dan kepala menonjol. Hewan ini adalah hewan akrobatik, sering muncul di permukaan air. Ini adalah paus beluga. Panjang beluga dapat mencapai 5 meter dengan warna tubuh yang putih, sementara kepalanya berbentuk melon, sehingga paus ini disebut juga melon head whale. Ini adalah hiu gergaji, ikan gergaji, pristis mikrodon, adalah ikan bertulang rawan yang terkenal karena memiliki hidung panjang berbentuk gergaji. Hiu gergaji juga populer dengan nama pari gergaji atau hiu sentani. Ini adalah gurita, gurita bertubuh lunak, tidak punya cangkang luar, memiliki delapan lengan, memiliki mantel, dapat menyemburkan tinta dan habitat di air laut. Gurita merupakan kelompok hewan bertubuh lunak. Ini adalah hiu paus. Hiu paus adalah hiu pemakan plankton yang merupakan spesies ikan terbesar. Cucut ini mendapatkan namanya karena ukuran tubuhnya yang besar dan kebiasaan makannya dengan menyaring air laut menyerupai kebanyakan jenis paus. Ini adalah ikan moris. Ikan moris adalah salah satu penghuni umum terumbu karang dan laguna yang berada di perairan tropis hingga subtropis. Ikan ini terkenal karena persebarannya yang luas di seluruh lautan Indo-Pasifik. Ini adalah ikan kepe auriga, bisa ditemukan pada berbagai macam habitat, dari terumbu pesisiran, terumbu luar, daerah berbatu, berumput, atau terumbu murni dari kedalaman 1 hingga 40 meter. Ini adalah kuda laut. Kuda laut adalah jenis ikan yang hidup di laut dari genus Hippocampus dan famili Sintnatidae. Hewan dengan ukuran yang bervariasi antara 16 mm sampai 35 cm ini dapat ditemukan di perairan tropis dan menengah di seluruh dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.